Mungkin pertanyaan pertama saya mau ke Mbak Kamila terlebih dahulu. Mbak Kamila, ini kan kita udah dispil nih ya, udah dispil serial Gadis Kretek yang akan segera tayang di Netflix pada 2 November, tapi pemutaran perdana-nya akan di Busan International Film Festival terlebih dahulu. Pertanyaannya, proses dari serial ini udah sampai sejauh apa Mbak Kamila? Spil, spil. Oke, ini sore yang spesial banget. Terima kasih teman-teman semua yang hadir. Terima kasih juga terserah sama Radin yang juga hadir hari ini. Senang banget karena sebenernya baru, kita baru menyelesaikan semua post-production dari serial ini. Persis 2 hari yang lalu, so it's a good day, at least for me. Ini kayak akhirnya siap untuk menunjukkan karya yang kita buat bertahun-tahun ini, at least gitu. Dengan perjalanan yang sangat panjang, tapi juga sangat menyenangkan karena bekerja dengan talenta-talenta yang luar biasa. Juga cerita yang luar biasa dari Rati Kumala, ada Rati juga disini. Hai Rati. Terima kasih ceritanya, terima kasih Gadis Kretek. Terus ada Shoraner, kita juga ada Mbak Shanti Harmain disini. Hai Mbak Shanti. Terus ya, jadi kita excited banget untuk memutar serial ini di Busan untuk pertama kalinya. Jadi episode 1 dan 2 akan bisa dilihat oleh member-nya saya yang ada di Busan, Sun. Gitu, doang. Sumpah, deg-degannya agak-agak nular ya, baru 2 hari lalu selesai post-projek ya. Kita doakan ya teman-teman, semoga semuanya lancar jaya untuk proses post-production-nya. Tepuk tangan doang untuk Mbak Kamila dan semua tem yang terlibat di produksi serial Gadis Kretek ini, oke? Thank you Mbak Kamila, Mbak Kamila, Nadine, dan juga Tisa. Sebelum kita reveal lagu tema dari Gadis Kretek pada sore hari ini, teman-teman, kita juga menyiapkan kejutan khusus bagi teman-teman semua yang hadir disini. Karena teaser trailer terbarunya Gadis Kretek yang baru aja kita rilis hari ini bertepatan dengan acara spesial kita di sore ini. Luar biasa kan? Jadi teman-teman adalah orang-orang pertama yang menyaksikan trailer terbarunya. Jadi bertepatan sekali di acara hari ini. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Romo pernah gak ngomong sama kalian, ngetenging sama izin ya? Nah, izin ya. Kan, liat. Sebelum terlambat, kari deh. Saya ingin menjadi peracik saus. Ini sari dari sebuah kretek. Tekstur jengkeh yang saya rasakan di dalam genggaman saya. Mbak, you kok senyum sih? Penguntangannya jadi lengket. Aroma tembakau yang kuat. Tidak seharusnya perempuan masuk ke ruang saus. Saya punya ide untuk saus baru. Saya akan membuktikan. Oh, ini kelewatan. Hanya ada satu tempat yang ingin saya tuju. Udah menutupkan bersih-bersih rumah. Saya cari suami. Jangan merah. Yang terlarang bagi saya. Tapi disitulah mimpi-mimpi saya bersimpannya. Tunggu hanya tukang kotor ini semua desa pun dah ya.